Jelang bulan suci Ramadan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok bekerjasama dengan TNI dan stakeholder terkait, lakukan operasi yang ditingkatkan untuk mencegah gangguan kamtip mas di tengah masyarakat. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan 100 buah kenal pot yang tidak sesuai standar dan juga 959 botol minuman keras berbagai merek. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKPP Putuholis mengatakan operasi ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan menjelang bulan suci Ramadan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 6 orang tersangka yang kedapatan menjual minuman keras tanpa izin. Dari kegiatan yang kami lakukan, ada 2 kegiatan yang intens kami lakukan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir dan kami intensifkan lagi dalam kurun waktu 4 hari terakhir, yaitu operasi pekat dan operasi kemanusiaan yaitu keselamatan lalu lintas. Dari hasil 2 kegiatan tersebut, kami telah berhasil melakukan penyitaan terhadap 959 botol dan kaleng minuman keras berbagai jenis dan kami berhasil mengamankan 100 kenal pot yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.